Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Live News TV Tertawa bersama di era Jokowi Ditulis Imam Fadoli di siwo.com Atmosfer kehidupan berbangsa dan bernegara Kita sempat diselimuti mendukung hitam ketegangan Ragam cacimaki berhamburan setiap waktunya Fitnah-fitnah keji tak terhenti di produksi Mengantam tak peduli siapa Tua muda hampir tak ada beda Saling hina seperti sudah biasa Dalam kondisi seperti itu Banyak yang berseru tentang kerinduannya pada toleransi dan kerukunan Yang sebelumnya telah menumbuhkan suburkan kedamaian Dan ketenteraman hidup bersama di negeri yang konon adalah penggalan surga ini Hal-hal mendasar yang seolah hilang ditelan tegangnya cacimaki Fitnah-fitnah keji dan pertengkaran tanpa henti itu Berusaha kembali dibangkitkan dengan cara-cara yang menurut penglihatan saya sangat-sangat Indonesia Cara mengembalikannya sungguh sangat Indonesia Dengan merubah pola komunikasi dan interaksi saat merespon ketegangan yang tengah melanda Indonesia selalu menetralisirnya dengan menyertakan humor Dengan bumbu canda tawa Joke-joke sangar khas Nusantara Memang tak ada duanya Kita punya almarhum Gusdur Dan banyak tokoh lain yang tak pernah lepas dari candanya Bahkan ketika di dalam masalah Silahkan Anda buka lagi halaman-halaman belakang Facebook Atau Twitter dan berita-berita yang disajikan media-media mainstream Minimal pasca ribut-ribut soal penistaat agama di 2016 lalu Perhatikan bagaimana narasi-narasi bergaya setir diri khas netizen Masa kini dan joke-joke lama yang pernah disampaikan tokoh-tokoh fenomenal Seperti Guyonan Gusdur Dan yang lain secara masif ditampilkan kembali Hadirnya narasi-narasi bergaya setir dan joke-joke tokoh fenomenal Dalam menanggapi ketegangan nasional khususnya di media sosial Itulah yang menurut saya sangat Indonesia Kenapa? Untuk menghasilkan produk humor berkualitas Yang sangat syarat makna itu dibutuhkan kecerdasan dan ketenangan pikir Dan jiwa pembuatnya Bahasa gampangnya adalah yang bisa bercanda dan tawa lepas itu Orang yang santai dan tak berbebani masalah hidupnya Dan ini sangat Indonesia Sejarah menunjukkan bahwa nenek moyang kita mayoritas adalah tipikal orang-orang yang santai Bukan manusia-manusia yang dituntut survei seperti orang Eropa, Amerika, dan bangsa-bangsa lain Yang memiliki cuaca ekstrim secara periodik Rata-rata mereka tegang dan sulit melontarkan candaan Karakter santai ini tercermin dalam banyak dongeng lucu Serta budaya-budaya konvoy atau nongkrong santai beserta di pagi sore dan malam hari di warung-warung kopi atau tempat nongkrong lainnya Dari nongkrong itulah kemudian menghasilkan goyonan-goyonan yang mengembirakan dan mendatangkan gelak tawa Media sosial di satu sisinya adalah bagian dari tongkrongan yang akhir-akhir ini menjadi yang paling digemari Di sana mula memang tampak didominasi oleh interaksi yang tegang dari warganya karena tak cukup memiliki bekal santai dan tenang Tapi lama-kelamaan mulai terlihat berbeda setelah hadirnya warga baru yang aktif menarasikan humor-humor segar dengan canda tawa riang gembira Coba lihat bagaimana akun facebook dan twitter garis lucu merajalela di dunia maya Dari at n u garis lucu, n u garis lucu, at katolik g, at budi es lucu, at budis gl, dan akun-akun berhaluan lucu lainnya Terus bermunculan dengan menghadirkan ragam goyonan segar menyegarkan Objek burawan mereka tak tanggung-tanggung, fenomena beragam tak jarang disinggung dengan gaya canda Mana ada yang seperti ini, kalau bukan di Indonesia Yang tak kalah menarik adalah dinamika, ini tak hanya ada dalam interaksi antar rakyat Anak-anak presiden dan bahkan anak dan bapaknya sendiri yang saat ini masih menjabat sebagai presiden juga tak jarang sakung melontarkan candaan di media sosial mereka Saling goblok antara mereka sudah sering kita saksikan dan kerap membuat tertawa sekaligus haru Media sosial kita dalam perjalanan juga mengangkat nama-nama baru yang kemudian dikenal sebagai tokoh yang juga tak bisa lepas dari narasi-narasi lucu dalam postingannya Kehadiran mereka ternyata ikut menghibur tokoh lain yang tak bisa melucu Ada nama Danny Siregar dan John Rue Ginting yang sebelumnya sama-sama menjadi pusat perhatian Sekarang bisa sama-sama kita saksikan bagaimana perjalanan eksitensi keduanya di media sosial John Rue Ginting seperti hilang di telang bumi Sementara Danny Siregar makin populer dengan acara-acara baru yang memanfaatkan ketenarannya Kehadiran Danny di satu sisi memang sering menyulut ketegangan Tapi di sisi lain ia pun menyontohkan sikap santai dan tegang dalam menyikapi fenomena yang menegangkan Tak hayal di setiap postingan pria berdarah batak itu selalu dibumbui jokai-jokai segar dan menyegarkan Terakhir saya ingin katakan bahwa Indonesia sudah menunjukkan jati dirinya Dalam hal ini sebagai bangsa dan negara yang tenang dan santai Yang mampu bercanda dan menghadirkan gelak tawa bahkan di tengah ketegangan sekalipun Inilah respentasi dari sepenggal lirik lagu fenomenal milik Quest Plus Orang bilang tanah kita tanah surga Ya begitu Setelah bercanda ria dan marilah perbanyak tertawa bersama Termasuk menertawakan diri sendiri Minimal selama lima tahun ke depan di periode kedua kepemimpinan Jokowi Yang juga tentu ingin kita selalu tertawa bahagia Terima kasih telah menonton!